Intro Motif perkara kasus pembunuhan terhadap ibu dengan tiga anak berinisial HH Berusia 39 tahun, warga desa Karangduwe kecamatan Arusbaya mulai terkuat di hari ketiga Rabu 31 Mei 2023 malam Hal itu terungkap setelah pelaku pembunuhan SS berusia 25 tahun yang masih bertetangga Dengan korban berterus terang di hadapan penyidik Satreskrim Polres Bangkalan Satreskrim Polres Bangkalan, AKP Bangkit dan Nenjaya mengungkapkan Status tersangka adalah kekasih gelap korban Tersangka merasa jengah karena sering ditagi pertanggung jawaban atas kehamilan korban Menurut AKP Bangkit, korban hamil di luar nikah dengan tersangka Sejak dua minggu terakhir, korban meminta tersangka untuk bertanggung jawab atas kehamilannya Saat ini korban yang masih berstatus menikah dan belum bercerai Seperti diketahui, kehenengan pagi buta di Dusun Pradang, Desa Karangduwe, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, Madura Terusik dengan penemuan tubuh ibu rumah tangga berinisial HH di kebun tidak jauh dari rumahnya Senin 29 Mei 2023 sekitar pukul setelah lima pagi waktu Indonesia Barat Tubuh HH ditemukan ibu bunda bernama Hanifah Berusia 70 tahun dan anak perempuannya berinisial AF Berusia 16 tahun dalam kondisi tak bernyawa dengan luka di bagian leher dan perut Sebelumnya Hanifah seusai sholat subuh bersama AF Sempat mencari korban di dalam rumah namun tak ditemukan Pelaku SS akhirnya dipekuk personil Satres Krim Koles Bangkalan Pimpinan Kanit Vidung Aibtu Soekarno LP saat berada di rumahnya Sebilah pisau dapur untuk menghabisi nyawa korban disita sebagai barang bukti Pihaknya kemudian menemukan fakta dari penuturan tersangka Dan masuk delik 340 KUHP atau pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup Pengungkapan kasus Baik, jadi Kasus ini Kita terima laporannya hari Senin pada 29 Mei Atau 2 hari yang lalu ya Kemudian Tugas dalam hal ini Satres Krim dibantu Sat Indel Kampuras Bangkalan melakukan penyelidikan Dari fakta-fakta penyelidikan kita Mengerucutkan kepada Satu orang terduga pelaku Dan pada hari ini kami menyimpulkan bahwa Dugaan kami sudah cukup kuat Sehingga kami mengamankan yang bersambutan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa